video ini disponsorin oleh miriat sosial adalah web3 sosial media yang ada di ekosistem polkadot guys cara buat akun atau loginnya itu gampang kalian cuma perlu wallet polkadot.js kalian sign in dan ini multi-chain ya guys ya kedepannya mereka juga bakal terima metamax ethereum wallet near dan juga wallet polygon kalian tinggal klik polkadot seperti ini connect nah ini wallet gua tinggal langsung klik aja guys kita accept aja kasih isi password nah langsung udah masuk guys gitu guys ini dia tampilan dari miriat sosial dan ini adalah bio profil gua guys dan kalau kalian lihat di sini tuh tweet-tweet yang ada di Twitter gua itu nyambung ke sosial miriat ini ya karena sosmed gua udah terintegrasi langsung ya guys ya dari Twitter gue bisa sambung ke miriat guys nah ini contohnya kalau gua udah nyambungin tweet gua guys Twitter gua di akun miriat guys tinggal kalian isi aja at Twitter kalian apa terus kalian quit apa quote tweet ini dan langsung kalian agree term and service-nya udah langsung terkoneksi dan langsung verify bio kalian dengan Twitter kalian nah gokilnya di mirat sosial ini kalian kalau males bikin postingan postingan quote dari awal kalian tinggal import aja dari tweet yang kalian punya misalnya kalian tinggal copy linknya kalian taruh di post ini begini dan nanti dia bakal nunjukin reviewnya kalian langsung create post aja guys otomatis nah udah kelihatan di page kalian guys buat nunjukin kalau kalian itu update-nya apa aja sih guys di sosial sosial media kalian dan terintegrasi langsung dengan web3 guys nah yang mau tahu bagaimana caranya tentang miriat cara gunain lebih lengkapnya at aja langsung bio miriat gua linknya ada di deskripsi dan kita lanjut ke video welcome back to the central voice back lagi bersama imam kiku aja karena kali ini ini dfk chain itu udah mulai ya mainnetnya dan ini udah ada ada proof dari transaksi gas fee-nya ini untuk bridging nya ya guys ya dan ah untuk artisinya ini udah udah ada keluar dan kalian bisa lihat di sini gua juga udah regis artisinya kurang lebih seperti itu di IDC nya ini nama c-nya juwalnya bahkan RPC URL dan blockchain Explorer nya itu udah ada guys gitu dan ini udah gua okein nah oke kok balik lagi sini ya pokoknya gitu ya guys ya pokoknya kurang lebih kayak gitu untuk artisinya dan juga dia tuh announcement ya nanti itu baru mulai keluar tanggal 30 ini dimana itu besok ya guys ya kurang lebih tanggal 30 mereka tuh bakal launching sekarang tuh tanggal 29 guys dan kalau kalian lihat nanti di Christafel untuk yang mainnet dfk chain yang dimana itu layer2 dari Avax itu bakal ada hero baru untuk apa biome atau pemanda tipe-tipe S ya Hero nya ya jadi ini mungkin Ice Wizard gitu ya guys ya sesuai dengan temanya tema winter di Christafel kurang lebih seperti itu guys dan nanti ini bakal ada bridge nya sendiri untuk ke dfk chain nya tapi belum keluar ya saat ini ya Nanti keluarnya kurang lebih tanggal 30 dan ini kalau kalian lihat selain ada RPC nya mereka pun juga sudah deploy token-token yang bakal digunakan untuk di dfk chain nya dan juga ekosistem Avax selain ada X jewel X crystal ada wrap jewel dan kristal itu sendiri guys nah disini a lazul 075 ini dia itu salah satu fanatik dari jewel ya dari ekosistem di vikingdom ya dan dia itu juga ada ininya nih grupnya nya sendiri guys ya gitu ini semacam build squadnya gitu guys dan ini announcement-nya itu udah ada di sini dia bilang tuh bakal bisa diakses juga lewat jewel jeweler atau buat staking jadi kalau kalian ke jeweler nanti kedepannya itu ada pilihan tambahan nih dibawahnya kan masih ada space kosong ya guys ya Nah itu nanti pilihan tambahan itu bakal juga bisa dipakai untuk meng-convert X jewel kita menjadi X kristal fail ya yang dimana itu nanti X kristalnya itu bakal di Beijing ke dfk chain ya Nah yang penasaran pertampilan a dfk chain itu seperti apa dan ini juga udah ada github nya untuk dfk chain nya nah ini validator nya guys ini untuk kalian staking jewel di dfk chain langsung dan ini gua bakal ganti dulu mainnet nya ke dfk chain seperti ini nah ini tuh udah langsung tokannya jewel dan ini kalian tinggal connect otomatis udah connecter otomatis dan untuk mendaftar jadi validatornya kalian itu harus punya kurang lebih 10.000 x jewel ya 10.000 x jewel itu kalau dibagi 1,7 kurang lebih kisaran 5.000 sampai 7.000 jual ya itu lumayan banyak banget karena satu jual tuh harga sekarang sudah 8 dolar guys itu lumayan gede ya dan kalau kalian lihat ini kalian bakal ditanya pertanyaannya selain biografi kalian tuh dari mana terus kontak terbaik buat ah kontak kalian tuh pakai apa address dan mereka tuh juga nanya banyak apakah kalian tuh bakal gunain node sendiri sebagai RPC endpoint nya ya ini maksudnya apa ya maksudnya itu adalah apakah validator nya kalian bener-bener set up server nya sendiri atau kalian menggunakan cloud service gitu guys Nah itu bisa dilihat dan mereka untuk validasi nya mereka tuh nyediain mungkin kira kurang lebih berapa lama sih kalian tuh bakal mau validasi blockchain nya DFK langsung itu dihitung mungkin secepat mungkin atau mungkin tunggu setahun kalian baru set up gitu kurang lebih seperti itu sih guys Nah menurut kalian gimana sih Apakah blockchain DFK ini bakal menjadi layer to solution buat di Avax yang bener-bener terikat oleh nft game yang bener-bener interesting ya untuk dicoba gitu ya Nah itu aja sih dari gua guys make sure jangan lupa follow Decentral boys untuk Twitter dan Instagram kita dan kalau kalian link bionya di bawah kalian langsung diarahin ke link.id kita di mana kalian bisa like comment subscribe dan tombol lonceng YouTube kita dan juga bisa baca artikel yang kita udah sediain guys alright itu aja dari gua Decentral boys signing out let's go everyone